Hidayah iman akan didapatkan oleh siapa saja yang Allah kehendaki. Begitu juga yang dirasakan seorang pendeta yang memurtadkan hingga 430 muslim, namun memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Sebelum kita melanjutkan pembahasan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Pindah agama bukan hal yang mudah dilakukan, apalagi oleh seseorang yang sudah menjadi tokoh di agama sebelumnya. Kisah seorang pendeta asal Semarang yang memutuskan memeluk agama Islam, menjadi perhatian banyak orang terutama para pengikutnya dahulu. Mu'alaf asal Semarang itu adalah Johannes Ignatius Christianto. Ia membeberkan alasannya pindah agama dari Kristen kemudian masuk ke Islam, padahal Johannes adalah seorang pendeta dan pernah memurtadkan orang Islam untuk masuk Kristen, namun sebaliknya ia pun kini beralih pindah agama ke Islam. Alasan mantan pendeta itu keluar dari Kristen dan memilih masuk Islam tersebut, tampak Johannes Ignatius Christianto menyebut ada dua hal yang menyebabkan ia pindah dari Kristen ke Islam, ada pun kedua hal itu, kata Johannes yakni soal doktrin Kristen, dan praktek-praktek yang ada di gereja. Jadi ada dua hal nih, yang pertama doktrinnya kedua tentunya praktek, praktek-praktek yang ada di gereja. Ujar Johannes Ignatius, ia mengaku bingung dengan praktek yang selama ini terjadi di kalangan penganut agama Kristen, yang sering tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Alkitab. Ia pun mengaku saat masih memeluk agama Kristen, semua yang tertulis dalam Alkitab, Tidak ada satupun yang dilakukan oleh umat Nasrani, kita kalau ngomingin agama tentunya kembali lagi ke kitab sucinya, dan ketika ada di Kristen itu saya sering merenung, semua yang tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin, ungkapnya. Lantaran hal itu ia pun seringkali melontarkan guyonan kepada sesama pendeta, misalnya saat Natalan, umat Nasrani kerap memamerkan sesuatu hal yang sebenarnya dilarang dalam Alkitab, di Kristen itu kan ada buku petunjuk yang namanya Alkitab, seringkali saya guton ke beberapa orang pendeta, kita itu kalau Natalan seakan ajang pamer makan babi, padahal itu sesuatu yang sebenarnya dilarang di dalam Alkitab kita, tuturnya. Hal itu bahkan menurut mantan pendeta ini, menggambarkan seolah-olah umat Kristen bangga dengan dosa mereka, oleh karena itu, ia memutuskan pindah agama dan masuk dalam Islam, buku petunjuk kita itu ngomong soal itu, kita malah seakan-akan bangga dengan dosa kita, ujarnya. Yohanes juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui suatu agama, maka yang perlu untuk diteliti adalah melalui buku petunjuknya yaitu Alkitab, berdasar pada pemahamannya dari Alkitab, ia mulai sering merenung, memikirkan tentang tidak sesuainya ajaran Alkitab dengan para pemeluknya. Ketika ada di Kristen saya sering merenung, ini agama paling lucu, semua yang ada tertulis di kitabnya, tidak ada satupun yang dilakuin, kita di Kristen ini kan ada buku petunjuk namanya Alkitab, nah sering kali ini kadang saya agak guton dengan sesama pendeta, kita itu natalan malah kayak ajang kita pamer sedang makan babi, padahal yang sebenarnya dilarang di Alkitab itu, tutur Yohanes menceritakan awal kebingungannya. Yah kalau kita makan babi pas natalan ini, coba itu Pak Lurah Pak Camat dateng dikasih babi akhirnya mereka pulang, nah kita sendiri ini yang sebenarnya juga di buku petunjuk kita ngomong soal itu dilarang, kita seakan-akan malah bangga dengan dosa kita, lanjut Yohanes menjelaskan. Semakin membingungkan karena telah melakukan dosa dengan memakan babi, justru saat memberikan pujian, menyanyikan lagu yang ditujukan untuk menyenangkan Tuhan, terus yang jadi pertanyaan itu kita menyenangkan Tuhan kita, kita menyenangkan Allah kita, itu menyenangkan bagian mana, karena semua perintahnya tidak ada yang kita lakuin, tuturnya. Ia kemudian mengenalogikakan antara anak dan bapaknya, ketika sang anak melakukan semua perintah bapaknya, maka itu merupakan tindakan yang menyenangkan, sebaliknya jika melakukan larangannya, maka jelas itu bukan tindakan menyenangkan. Kalau saya punya anak, anak saya melakukan yang saya perintahkan, itu tentunya anak saya menyenangkan hati saya, nah kalau di kekristenan ini lucu, nyanyinya untuk menyenangkan Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan apa yang disenangi Tuhannya, tegasnya. Mantan pendeta Yohanes Ignatius juga menceritakan tentang pengalamannya saat akan menjadi pendeta, saat itu pria yang mengaku lulusan sekolah tinggi teologi STT Harvest Semarang, ia belak-belakan mengungkapkan jika salah satu syarat untuk bisa lulus dari sekolah calon pendeta tersebut, adalah membuat minimal lima orang masuk agama Kristen. Tolak ukur jadi pendeta bisa membuat minimal lima orang menjadi beragama Kristen, tolak ukur untuk menjadi seorang pendeta itu salah satunya, tentunya kepiawaian kita untuk memenangkan atau merekrut jiwa, terangnya. Tetapi Yohanes berhasil mengajak hingga 10 orang menjadi Kristen, maka persentase kelulusannya menjadi seorang pendeta sangatlah besar. Setelah menjadi seorang pendeta, Yohanes Ignatius dengan kepiawaiannya berhasil mengajak hingga 430 orang Muslim menjadi Kristen, inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang pendeta yang memurtadkan hingga 430 Muslim, namun memutuskan menjadi seorang. Sampai jumpa di video selanjutnya.